Mbak B, ini pada saat kemarin itu seperti apa sih? Jadi itu kan awal masa kritisnya itu seminggu pertama masuk RS karena dia ada namanya BMP kayak di cek gitu di sum-sum tolong belakangnya itu ada apa sebenarnya karena dokter vonisnya waktu itu kayak leukimia, mengarahnya kelainan darahnya itu kan terus 5 hari itu karena belum tau penyakitnya apa jadi obatnya belum tau nih apa cuma dikasih penurun demam dari infus itu 2 jam sekali naik tuh panasnya 39-40 menggigil nanti turun lagi sampai hasil itu keluar jadi ada 5 hari itu setiap hari di cek darahnya setiap pagi dan itu tuh yang buat awalnya kan DPD tapi di dokternya tuh curiga kenapa bukan DPD DPD tuh trombosit doang katanya yang turun ini dia semua jadi kayak leukosik, darah putih, darah merah, trombosit semuanya turun sampai hari ke-6 itu nggak bisa masuk transfusi darah sama trombosit karena dia demam nggak boleh jadi yang buat kritisnya itu itu, kritisnya itu nggak bisa masuk darah tapi karena dia masih demam kita juga nggak tahu nih obatnya apa karena hasilnya belum keluar darah juga habis dimana-mana waktu itu ya trombositnya habis jadi dia harus dibuster trombositnya yang kayak lebih bagusnya lagi lah gitu kayak sepuluh orang pendonor di si plasma plasma yang warna kuning iya kayak apresi segitu nah jadi tuh sampai itu tuh dia tiap hari turun-turun jadi pernah tuh di hari terakhir itu kita udah aku dipanggil sama dokter tuh keruangan ini udah serius ini serius ini dia HB-nya 6 HB-nya 6 trombositnya kan normal manusia itu 150-an Mbak B itu di 12.000 jauh banget 12.000 udah nego tuh ya 12.000 iya sih nggak udah tuh bercanda lagi terus leopositnya sampai nol tapi darah putih aku nol jadi dia enggak punya pertahanan tubuh bukan Bang bukan bukan aduh eh mas mas diam deh mas nih jadi saya leopositnya tuh sampai nol kayak nggak punya pertahanan tubuh makanya dia demam terus jadi tempat kayak dokternya bilang jangan dikunjungin dulu deh karena dia itu kan sampai akhirnya tahu pas hari besokannya tuh udah ini udah pasah nih nyari-nyari kan trombosit itu sempet tuh minta tolong ke teman-teman ke Instagram donor darah Aplus besokannya naik Alhamdulillah walaupun cuma dari 12.000 ke 14.000 HB-nya naik karena malem tengah malemnya itu dia udah nggak demam 6 jam dimasukin tuh darah yang udah kita minta ke PMI jadi kan dia donornya darah dan si trombosit buat ngebus itunya sama si leopositnya juga tapi dari vaksin gitu disuntik nah dari situ udah mulai naik-naik hasilnya keluar itu ternyata autoimun bukan leokimia jadi dia tuh kayak nyerang imunnya nyerang sum-sum tulang belakang jadi harusnya produksi darah tapi kalau imunnya lagi agresif darah yang di apain juga dimakan sama dimakanya buat anda perawatan juga iya jadi kalau kalau di daerah-daerah obat itu tuh langkah katanya kalau misalnya kayak di daerah-daerah nggak ada obatnya jadi salah satu alternatifnya adalah sebulan sekali halus transfusi darah jadi kayak pampir gitu Pak kalau udah mulai lemes tiap bulan harus transfusi darah makan terus kan lu nggak pencet-cecek lu emang betul lu juga sama Rupin juga sama sama persis sehat lu makanya hei sehat lu yang sehat hei 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 ya udahlah itulah cerita-cerita teman-teman sedarah ya ngerti ya 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 ya